Hai, baik-baik saya, saya minum apa-apa juga. Sentai lah, kamu order apa, saya minum apa lho. Embracing kan, macam-macam ya? Ini nice, maaf, bagus. Mungkin hanya di Malaysia, kita bisa menemukan empat bahasa yang berbeda dalam satu bahasa. Bagaimana bahasa Melayu di bumbu, perasa bahasa Inggris, Mandarin atau Tamil, dengan kadar dominan bahasa menyesuaikan pendengar dan pembicaranya. Eh, jom kita pergi ke Timestan yang baru buka, dan coknya, amat sedap. Dialah bahasa rojak, bahasa sangat populer, yang makin meluas dan menular penggunaannya dalam masyarakat Malaysia. Ia merupakan produk revolusi bahasa. Dampak kemunculan media baru, mengiringi pesatnya teknologi komunikasi. Sehingga mampu mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi. Tidak hanya menjadi bahasa percakapan langsung sehari-hari. Bahasa rojak juga mendominasi aktivitas komunikasi masyarakat di media sosial. Hal mana memperkokoh eksistensinya dengan melahirkan banyak perasa bahasa yang baru dan moderat. Dan ia semakin sulit dibendung. Saat hampir semua program televisi, radio dan iklan, tidak ada yang terbebas dari pengaruhnya. Kecenderungan sebagian figur publik di pemerintahan dan kalangan selebriti, berbahasa rojak pada gilirannya melegitimasi penggunaannya secara lebih meluas. Inklusifitas bahasa rojak menjadi alasan banyak masyarakat memilih menggunakannya. Memudahkan mereka untuk menyampaikan maksud yang diungkapkan, dan sangat relevan dengan penguasaan bahasa masing-masing etnis. Bahasa rojak juga dianggap melambangkan identitas masyarakat Malaysia. Digunakan dimanapun mereka berada, di wilayah Malaysia tanpa batasan etnis tertentu. Bagi sebagian masyarakat, bahasa rojak dinilai mampu merefleksikan mimpi Malaysia, Unity in Diversity. Dan barangkali inilah salah satu sisa keberhasilan, terlepas apakah diharapkan atau tidak pada saat diluncurkan, dari program Satu Malaysia, yang digaungkan Perdana Menteri Najib Razak pada 2008. Gagasan satu bangsa, tanpa memandang etnis, sub-etnis, dan kebudayaan. Masyarakat majemuk yang saling menghormati dan menerima, bersatu dalam satu Malaysia. Sikap sebaliknya, justru ditunjukkan pemerintah serta para pembela kemurnian budaya Melayu. Bahasa rojak dinilai sebagai ancaman atas eksistensi dan martabat bahasa Melayu. Ia akan semakin menyulitkan pihak berkuasa, mewujudkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Sehingga perkembangannya dianggap perlu dibendung. Sejak akhir tahun 1980-an, semasa Perdana Menteri Dato Hussein On berkuasa, pemerintah Malaysia telah menggaungkan dan mempromosikan secara masif penggunaan bahasa Melayu standar dan baku pada masyarakat. Namun sayang, sambutan masyarakat tidak seperti yang diharapkan pemerintah. Masyarakat sudah kadung nyaman menggunakan bahasa rojak. Etnis Cina dan India merasa lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa rojak dibanding bahasa Melayu baku. Bahkan juga dirasakan oleh sebagian etnis Melayu, terutama kalangan muda perkotaan. Mereka juga tidak lagi menguasai dan memahami bahasa yang dianggap baku. Selain itu, keterbatasan kosa kata dan perasa dalam bahasa Melayu, menjadi kendala untuk mempelajari dan mentranslasi sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi. Ia juga tidak mampu mengadaptasi perkembangan arus budaya pop dan modernitas. Bahasa Melayu menjadi terkesan eksklusif, dan lebih menyerupai produk budaya warisan etnis Melayu yang sakral. Sehingga saat dipaksakan menjadi bahasa seluruh masyarakat, resistensi pun muncul. Ia akan selalu berimpit dengan sentimen supremasi etnis Melayu yang amat sensitif, dan menghantui etnis non-Melayu sejak meletupnya kerusuhan rasial 1969. Pada 2006, Perdana Menteri Abdullah Badawi menyatakan, bahwa pemerintahannya sudah tidak dapat mentolerir lagi penggunaan bahasa rojak. Saat itu, para penyiar dan seluruh program pada 32 stasiun televisi dan radio, di ultimatum untuk menghentikan penggunaan bahasa rojak, dalam waktu 60 hari. Dengan dukungan banyak pihak, ultimatum pun dipatuhi dan berjalan. Sayangnya, berlangsung tak lebih seumur jagung saja, gembar-gembor pun reda. Bahasa rojak kembali berjaya seperti sedia kalah. Kongres Kerangka Bahasa Melayu Standar pada November tahun 2017, atas temuan fakta makin buruknya penggunaan bahasa Melayu, khususnya pada etnis Melayu sendiri, merekomendasi langkah untuk memartabatkan kembali bahasa Melayu. Langkah memperkasakan bahasa Melayu oleh semua pihak, yang menyasar tidak hanya sekolah dan perguruan tinggi, namun juga sektor publik dan korporasi, melalui KSBM, kerangka standar bahasa Melayu sebagai parameter kompetensi. Sangat disayangkan, acuan standar bahasa yang digunakan masih tetap bahasa Melayu baku, yang lebih setengah abad tidak berubah, tidak berkembang dan menutup diri untuk mengadaptasi kebutuhan zaman. Dan sudah terbukti sebelumnya, sulit diterima masyarakat secara menyeluruh. dan kemudian berujung mengenaskan, saat sentimen politik merasuk ke dalamnya. Alih-alih memulai dengan memperkaya kosa kata, serapan dan istilah bahasa untuk menciptakan keajegannya, langkah yang dilakukan justru mengimpitkannya dengan kerangka isu tamadun Melayu. Langkah yang sudah dipastikan akan beresiko, memicu kembali sentimen etnonasionalisme masyarakat. Menghugat lagi kemajemukan bangsa Malaysia. Apalagi kemudian, mengklaim bahasa Indonesia sebagai bagian darinya. Sebuah langkah gegabah memalukan, bagai menepuk air di bulam, terpercik muka sendiri. Sikap yang justru semakin menunjukkan ketidakmampuan bahasa Melayu, selama lebih setengah abad untuk diakui sebagai bahasa nasional oleh bangsanya sendiri. Bahkan untuk kalangan terbatas dalam lingkup etnis Melayu sekalipun. Sudahlah, jangan terlalu banyak berhalusinasi, apalagi berangan memartabatkannya menjadi bahasa ASEAN. Sudah akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Demi keutuhan bangsa Malaysia yang majemuk, pilihlah satu bahasa, yang bisa mempersatukan semua etnis tanpa insinuasi supremasi etnis tertentu. Bahasa Inggris ataupun bahasa rojak, merupakan pilihan yang paling realistis. Bahasa Inggris akan terbebas dari sentimen etnis. Ia pernah membawa Malaysia dalam percaturan perekonomian global, saat dijadikan bahasa pengajaran matematika dan sains dalam kebijakan pendidikan nasional. Kompetensi masyarakat untuk menggunakannya tidak akan sulit. Bahasa rojak apalagi, ia justru akan merekatkan persatuan antar etnis. Seluruh masyarakat akan merasa memiliki dan menjadikannya simbol persatuan, karena ada irisan bahasa mereka di dalamnya. Kompetensi masyarakat untuk menggunakannya akan lebih mudah. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih layak? Bahasa Inggris kah? Atau bahasa rojak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, dari video ini ada semacam wawasan ataupun usulan bahwa Malaysia tidak usah pusing-pusing lagi dengan bahasa Indonesia yang dianggapnya mengganggu perkembangan bahasa Melayu. Mereka sudah memiliki beberapa bahasa. Tinggal dipilih saja bahasa mana yang paling pas untuk mereka. Nah pengertian paling pas ini kita tinjau dari segi pemakaian ya. Jadi yang paling banyak menggunakan itu bahasa yang mana? Nah dari perhatian Pak D selama ini, kemungkinan bahasa yang paling banyak digunakan itu adalah bahasa Inggris dan bahasa rojak. Sementara bahasa Melayu ini penggunaannya pun sangat sedikit. Nah bahasa Melayu yang mereka miliki atau digunakan ini, perkembangan kosa katanya sangat terbatas. Sehingga menyulitkan bahasa Melayu ini untuk bisa diterima dalam perkembangan teknologi sampai saat ini. Karena kosa katanya yang digunakan untuk bisa mentransfer ke dalam bahasa Melayu itu sangat minim sekali. Inilah hambatannya. Makanya di sini Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu secara murni. Karena memang untuk perkembangan ke depan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin baru, di mana terdapat banyak-banyak istilah baru, maka ini akan sulit sekali untuk dikembangkan. Maka Indonesia membuat satu bahasa yang memang sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa Indonesia. Nah yang berikutnya adalah untuk bahasa Tamil atau bahasa India. Ini pun mereka gunakan. Dan juga bahasa Chinese dan bahasa Inggris. Nah bahkan bahasa Inggris ini digunakan untuk di kalangan pemerintahan atau di kerajaan sebagai alat komunikasi dan juga media tulis ya di dalam perjanjian-perjanjian kenegaraan ataupun hal-hal yang lainnya ataupun dalam surat menyurat. Nah pilihannya adalah dua, yaitu bahasa Inggris ataupun bahasa Rojak. Nah kalau menggunakan bahasa Inggris, tentu saja di sini secara global, internasional, Malaysia tidak perlu lagi berpusing-pusing, tidak perlu lagi bingung untuk menggunakannya. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini sudah mendunia. Jadi tidak perlu lagi repot-repot, harus menerjemahkan atau mentranslate semua administrasi yang ada ataupun cara berkomunikasi karena sudah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kelemahannya adalah di dalam perkembangan, ternyata bahasa Inggris ini juga tidak menjadi hal yang diwajibkan secara menyeluruh di dalam kenegaraan ataupun kerajaan di Malaysia itu sendiri. Nah yang keempat adalah bahasa Rojak. Bahasa Rojak di sini adalah bahasa yang cukup, apa ya namanya ya, unik ya. Karena mungkin di dunia ini hanya bahasa Rojak yang menggabungkan beberapa bahasa yang ditelan secara mentah-mentah. Nah, dalam kasusnya ini untuk sekarang adalah bahasa Rojak itu terdiri dari bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan bahasa Cina. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya ada bahasa Bangladesh, ada mungkin nanti bahasa Pakistan, lalu ada bahasa Rohingya, sesuai dengan perkembangan dari suku bangsa-suku bangsa yang memasuki wilayah di Malaysia. Jadi, dengan bahasa Rojak ini sebenarnya semua bahasa yang ada di Malaysia itu bisa ter-cover atau terpenuhi dan tidak akan ada yang protes. Kenapa? Karena semua bahasa bisa masuk, bahkan dalam satu kalimat, itu bisa empat bahasa sekaligus digunakan. Ini hebatnya. Dari yang kita tonton tadi dan dengarkan di awal video, itu menggunakan empat bahasa dalam satu kalimat. Nah, cuman yang merepotkan lagi adalah ketika mereka akan, orang luar, orang asing yang akan menggunakan bahasa Rojak, mereka harus belajar minimal empat bahasa untuk saat ini, yaitu harus belajar bahasa Melayu, harus belajar bahasa Inggris, harus belajar bahasa Cina, dan harus belajar bahasa India. Sehingga, peluang bahasa Rojak untuk menjadi bahasa internasional itu sangat minim atau sangat kecil peluangnya. Nah, jadi penggunaannya pun untuk di ASEAN, menjadi bahasa kedua di ASEAN, bahasa Rojak pun sangat sedikit kesempatannya. Tetapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Malaysia, hal ini mungkin yang paling ideal. Dan juga, otomatis bahasa Indonesia aman dari gangguan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapatnya tulis di kolom komentar. Tujuh enggak kalau bahasa Rojak dijadikan bahasa nasional di Malaysia? Nah, kalau masalah tentang undang-undang, bahasa nasional mereka sekarang masih bahasa Melayu, itu mudah kok. Dengan mengandalkan rapat, di DPR-nya, dan seterusnya, dan seterusnya, bisa dirubah. Bahasa kenegaraannya diganti saja menjadi bahasa Rojak. Nah, insya Allah semua masalah bahasa, masalah tentang alam Melayu, ini akan selesai. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sebelumnya dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!